Shalom selamat pagi selamat bertemu kembali dalam Renungan Satu Hati Sapaan Tuhan Tiap Pagi Pagi ini kita sudah memasuki hari ke-16 di bulan Februari tahun 2022 Kiranya kita semua tetap semangat menjalani hari demi hari dan tetap semangat untuk tetap sihat Baik mari kita awali terlebih dulu Renungan Satu Hati ini dengan berdoa Mari kita berdoa Bapak yang penuh kasih selamat pagi Bapak Mengucap syukur buat hari yang masih kobri bagi kami Hingga pagi ini kami boleh bangun pagi dan menghirup udara segar dengan penuh sukacita Bapak kami akan mengawali hari kami dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Kiranya engkau mengampuni segala dosa dan salah kami Serta menyucikan kami dan bukakanlah mata hati dan pikiran kami Untuk mencerna apa yang kau firmankan bagi kami dan mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukannya Kami silahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan pengasihanku Bapak ibu saudara yang terkasih Hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan barang siapa takut Ia tidak sempurna di dalam kasih Demikianlah firman Tuhan Terima kasih Mbak Ardel karena sudah membantu membacakan ayat firman Tuhan pagi ini Dan tema renungan pagi ini adalah kasih sejati Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Ada banyak peristiwa dalam hidup kita dan di sekitar kita Ada banyak kisah kasih yang berakhir dengan bahagia Dan ada banyak juga kisah kasih yang berakhir dengan tidak bahagia Kita semua juga mengalami sebagai pasang surut kehidupan yang harus dilalui Dan yang membedakan adalah bagaimana kita semua melaluinya Dan akan mengakhirinya dengan seperti apa Kemudian muncul pertanyaan Dimanakah kasih sejati itu Atau masih adakah kasih sejati Dan penulis surat Yohanes ini menjelaskan bahwa Kasih Allah itu sempurna Dan kalau kita memiliki dan mengalami kasih Allah Maka kita akan tahu tentang kasih sejati Kasih sejati hanya dimiliki Allah Dan kasih Allah itu sempurna Kita yang percaya dan berani hidup dengan kasih Maka kasih yang sempurna itu akan terwujud dalam hidup kita Dan saat ini kita semua sedang berproses bersama-sama dengan Allah menuju pada kesempurnaan Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal yang kelima ayat 48 Yang demikian Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna Kita akan memiliki atau mengalami kasih sejati Kalau kita mau berproses bersama-sama dengan Allah dalam keseharian kita Ketika kita mau melibatkan Allah dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani Kasih sejati tidak membuat ketakutan Karena berasal dari Allah sendiri Dan justru akan membuat kita bahagia Karena Allah yang adalah kasih itu berdiam dalam hidup kita Menjaga kita sepanjang waktu Seperti apa kasih Allah kepada kita? Itu dapat tercermin dari kisah unik yang dilakukan di sebuah suku bangsa Indian Ketika mereka berproses untuk mendewasakan anak laki-laki dari suku mereka Dalam kisah tersebut Dimana setiap anak laki-laki yang sudah cukup umur untuk didewasakan Maka anak laki-laki tersebut akan dibawa pergi oleh seorang pria dewasa Yang bukan dari sana saudaranya Dibawa pergi dengan mata yang tertutup Kemudian dibawa pergi jauh dari tempat tinggalnya Masuk ke dalam sebuah hutan yang paling dalam Kemudian ketika hari sudah sangat gelap Tutup matanya baru dilepaskan Dan kemudian ia ditinggalkan sendirian di sana oleh pria dewasa yang mengantarkan tersebut Dan anak laki-laki tersebut baru akan dinyatakan lulus sebagai pria dewasa Jika ia tidak berteriak atau menangis hingga malam berlalu Bisa dibayangkan bapak ibu saudara Malam yang begitu gelap tanpa pencahayaan Di tengah hutan yang begitu menyeramkan Ada seorang anak laki-laki berdiam diri sendirian di tengah hutan itu Dan berbagai suara-suara muncul tanpa dia bisa melihat apapun saking gelapnya di tengah hutan itu Ada suara auman serigala, dahan gemrisik Dan masih banyak suara-suara yang terdengar di tengah gelapnya Malam dan sunyinya malam itu Bayang-bayang ketakutan menghinggapi dari anak laki-laki tersebut Dia makin ketakutan tapi dia masih harus berdiam diri Dia mencoba untuk tidak berteriak ataupun menangis Dia berusaha untuk lulus dari ujian tersebut Dan sepanjang malam itu dia tidak bisa tidur atau bahkan memejamkan matanya Ketika cahaya pagi mulai nampak Si anak laki-laki ini begitu gembira Dia melihat sekelilingnya dan kemudian dia kaget Begitu ya ketika dia melihat di belakang dia Tak jauh dari dia berdiri saat itu Dia melihat ada ayahnya berdiri di belakang dia Dengan posisi yang siap menembakkan anak panah Dengan golok yang terselip di pinggangnya Ayah ini menjaga si anak laki-laki ini sepanjang malam Sang ayah akan melepaskan anak panahnya Jika ada binatang buas yang akan mendekati anaknya Sembari si ayah ini terus berdoa Supaya sang anak ini tidak berteriak ataupun menangis Sehingga si anak ini akan lulus dalam ujian Menjadi pria dewasa dalam sukunya Nah bapak ibu saudara Kisah ini menggambarkan bagaimana Allah yang adalah kasih sejati itu tidak pernah tidur Allah senantiasa menjagai kita Sehingga kita tidak perlu takut akan apapun Apapun masalah atau pergumulan kita Mau badai sebesar apapun yang harus dihadapi Kita tidak akan takut menghadapinya Karena ada Allah yang bersama dengan kita Kekhawatiran, ketakutan yang muncul Jangan sampai menjauhkan kita dari Allah Justru kita harus mendekatkan kepada diri kita kepada Allah Supaya kita makin memiliki dan kita makin mengalami kasih sejati yang Allah sediakan bagi kita Hadapi dengan penuh rasa syukur, percaya, dan berserah kepada Allah Menjadi kunci untuk kita memiliki dan mengalami kasih sejati Amin Mari kita bersatu dalam doa Bapak yang penuh kasih, Bapak yang baik, yang senantiasa menjagai kami di sepanjang hidup kami Mampukan kami Bapak untuk memiliki dan mengalami akan kasih yang sejati Mampukan kami untuk setia berproses bersama-sama dengan engkau Penuhkanlah iman percaya kami Sehingga segala kekhawatiran, ketakutan yang kami rasakan Pulih digantikan dengan rasa syukur dan percaya penuh Serta berserah akan kedaulatanmu atas hidup kami Sehingga suka cita itu pulih hadir dalam hidup kami Dan kasih sejatimu pun pulih kami alami dan kami rasakan Berkati sepanjang hari ini Bapak dalam segala aktivitas kami Dan kami juga memohon pulihkanlah kondisi bumi ini dari pandemi COVID Pulihkanlah sebagian dari umatmu yang saat ini sedang sakit karena COVID dan berbagai-bagai penyakit lainnya Berikan kami semua kesehatan dan pemulihan atas seluruh tubuh dan jiwa kami Kami serahkan Bapak untuk hari-hari kami sepenuhnya dalam kuasamu Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon, amin Demikian renungan satu hati pada pagi hari ini Dan kiranya Tuhan memberkati seluruh aktivitas dan pelayanan kita semua di sepanjang hari ini Selamat pagi Terima kasih telah menonton!